Kami warga Kampung Susun Aquario membuat dapur umum untuk giat kita nanti di tanggal 10 di JIS untuk menyambut semua pejuang perubahan. Ini semua yang senang buat bantuin kita. Ayo teman-teman nanti mampir di Kampung Susun insya Allah di titik 3 dekat RAM jembatan naik ke arah ke JIS itu. Kita juga menyiapkan ada makannya, snack, ada kopi, ada teh. Kita saksikan, kita juga jadi pelaku sejarah untuk perubahan. Insya Allah, amin, naik jadi presiden 2024. Amin, amin, amin. Jelang kampanye akbar di JIS, makmak bergerak membuat dapur umum. Dilansir dari suara.com, satu hari menjelang kampanye akbar alias kumpul akbar bersatu. Berani berubah? Kelompok makmak dari relawan hati rakyat berkotong royong membuat dapur umum untuk konsumsi masa pendukung pasangan calon Anies Basri dan Muhaymin Iskandar atau Amin di Jakarta International Stadion CIS. Setelah satu penggerak dapur umum untuk kumulan akbar bersatu berani berubah, dilakukan makrum. Ia mengatakan telah mempersiapkan dapur umum sejak Jumat 9 Februari 2024. Saya biasa relawan Anies. Relawan hati rakyat, kami bergerak membuat dapur umum di CIS, kata dia Jumat 9 Februari 2024. Makrum mengatakan, gerakan dapur umum ini berada di Jalan Basmol, Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Sebelumnya, diketahui pada Sabtu 10 Februari, Paslon Amin akan melangsungkan kumpul akbar bersatu berani berubah di CIS, Jakarta Utara. Di sana ribuan pendukung simpatisan berkumpul. Ia mengatakan, melakukan hal ini atas inisiatif sendiri. Dapur umum ini kata Ma'arum sebagai bentuk dukungan kelompok ibu-ibu kepada Amin di kontestasi Pilpres 2024. Bukan terketahui lagi, apapun bentuknya, kalau untuk Amin kami selalu support katanya kembali. Saya selalu bilang, kalau sudah negara ini genting, mau gak mau emak-emak ini harus terlibat dan turun gunung. Ujarnya sambil tertawa. Ia mengatakan, dapur umum merupakan ekspresi kepedulian ibu-ibu terhadap politik. Yang biasanya di dapur, sekarang harus dapurnya buat negara lah, katanya kembali. Ma'arum mengatakan, walaupun hanya melakukan dapur umum, ia berharap gerakan ini punya subangsi terhadap negara menuju perubahan Indonesia. Walau mungkin dilihatnya tidak seberapa, tapi minimal itulah yang bisa kami buat untuk negara katanya kembali. Ia pun berharap Amin dapat memenangkan kontestasi Pilpres 2024 dan memimpin Indonesia ke depan membawa perubahan. Semoga Anies Basri dan Muaymin Iskandar jadi presiden. Itu dari kehamilan pergerakan emak-emak katanya kembali. Amin, amin, nerobal alamin. Amin, amin.